Orang yang paling berhasil diantara kita adalah yang berhasil menjadikan anak itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, cinta kepada syariat Islam, cinta kepada kebenaran, cinta kepada nilai yang luhur. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalatidah yang dimulihkan Allah SWT, kita melanjutkan perbincangan kita tentang kurikulum dan metodologi serta konsep pendidikan dalam Islam. Satu diantara hal yang perlu kita perhatikan di dalam keberhasilan pendidikan diri kita. Keberhasilan pendidikan diri kita, kemudian pendidikan peserta didik kita adalah alwala loyalitas kecintaan kesetiaan kita bisa mengukur apakah kita berhasil dalam pendidikan atau tidak adalah sejauh mana loyalitas kita kepada kebenaran dan kita akan berhasil melakukan proses pendidikan dalam arti perubahan sikap ke arah yang lebih baik perubahan kejar ke arah yang lebih baik manakala kita berhasil menanamkan loyalitas kesetiaan kecintaan tidak sulit dan sangat mudah dan bertepar ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith Nabi ataupun sirah-sirah Nabi di dalam masalah ini coba kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan klaim cinta dengan itibar kita tahu bahwa itibar itibar al-rasul atau itibar ul-haq bagian daripada produk pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 kul inkuntum kul inkuntum tuhhibbuna allaha fatta bi'ummi kul inkuntum tuhhibbuna Allah jadi seakan-akan disana memang ada klaim cinta dari orang-orang Yahudi wabil khusus dari orang Nasara yang mengatakan karena cintanya kepada Allah maka mengambil Nabi Isa sebagai Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka membantah mereka katakanlah katakanlah inkuntum kalau kita berhasil menanamkan cinta menanamkan cinta kalian rindu kalian rindu di cinta di cinta oleh Allah ikutilah aku yuhbidu di cinta yuhbidu di cinta kepada Allah itu benar bukan klaim seperti orang seperti orang Yahudi seperti orang Yahudi dan Nasara pasti kemudian mencari apa jalan bisa sampai cinta kepada Allah ternyata Allah jelaskan katakan katakan kepada orang yang mengklaim cinta kepada aku kalian benar-benar ingin cinta sama Allah ikuti ikuti kepada Rasul dan ikuti kepada Rasul itu dengan penuh cinta karena akan melahirkan cinta ini penting banget dari situlah ayat yang lain mengatakan surat Al-Ahzab ayat 21 sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah buat kalian semuanya uswatun hasana kalian kan cinta sama Rasul pasti kalian ingin memirip-miripkan diri kalian kepada Rasul sungguh Rasul itu pantas dicintai maka pantas diteladani memirip-miripkan diri dengan Rasul yuhmimkumullah lakotkana lakum fi rasul illai uswatun hasana untuk siapa siapa yang menikmati cintanya kepada Rasul dan itibak kepada Rasul limangkana yarjullah bagi orang yang mengharapkan rindu ketemu dengan Allah dan rindu untuk selamat di hari akhirat sungguh kalau kita berhasil menanamkan kerinduan kepada Allah kerinduan kepada keselamatan hari akhirat melahirkan keteladanan kepada Rasul Ayat ini jelas dan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul menjadikan seseorang itu meniru Rasul dalam kondisi orang sulit untuk menirunya tapi dia merasa nekmat menirunya diantaranya adalah ayat setelahnya ayat 22 Tadkahlah orang-orang beriman melihat pasukan koalisi mereka mengatakan ini janji Allah dan Rasul nya benar Allah dan Rasul nya dan tidak menambah kondisi itu kecuali penyerahan diri dan tawakan kepada Allah kecuali iman dan penyerahan diri kepada Allah jadi Allah ingin menggambarkan dua sikap orang yang cinta sama Rasul dan orang yang pura-pura cinta sama Rasul di perang Ahzal dimana pasukan koalisi menyerang kota Madinah berjumlah 10.000 orang di dalam kota Madinah pemberontakan dari suku Bani Quraidah Rasul S.A.W. S.A.W. sebelum berperangan menggali Parit menemukan satu batu besar para sahabat tidak bisa memecahkannya Rasul turun untuk memecahkan dalam kisah yang sangat panjang Rasul memukul batu itu tiga kali dan memancarkan sinar yang menyinari dari kota Madinah sampai ke Istana Persia Istana Romawi dan Rasul mengatakan Allahu Akbar umatku akan menguasai itu belum lama Rasul bicara tiba-tiba dalam kondisi udara sangat dingin dalam kondisi sangat mencekam datang pasukan koalisi yang begitu banyaknya orang-orang munafiq pun mengatakan mawa adanallahu rasuluh ila gururah orang-orang munafiq pun mengatakan ah rasuluh itu bual katanya kita akan menguasai rumah persian mau buang air aja ketakutan itu mereka ungkapkan kepada rasulullah karena memang tidak cinta tidak ada loyalitas sejak awal karena para sahabat begitu cintanya kepada rasul begitu percayanya kepada rasul walaupun yang di pelupuk mata mungkin berbeda jauh dengan apa yang dijanjikan tapi tidak mengulangi sedikitpun kepercayaan bahkan cara pandang positif dia dahulukan dalam menafsirkan fenomena ini mencekam kalau orang munafiq mengatakan rasuluh luar katanya kita akan menguasai rumah persian tapi kenapa kita ketakutan kalau orang beriman tidak kemenangan itu datang setelah puncaknya ujian dan kita yakin kepada Allah karena setelah puncaknya malam akan terbit cahaya pagi maka katanya apa ini namanya pendidikan pendidikan itu percaya dengan rasul percaya dengan pemimpin islam yakin dengan janji Allah walaupun kondisinya sulit untuk menganalisa tapi dia tetap yakin maka setelahnya ada ayat yang cukup menarik walaupun ayat itu terjadi sebetulnya di perang Uhud tanda cinta juga tapi disebutkan dalam surat ahzab seakan-akan ada relevansi istiqamah harus berlangsung baik dalam kondisi menang atau dalam kondisi kalah minal mu'minin harijalun di kalangan orang-orang priman ada para tokoh harijalun itu tokoh sebetulnya tokoh itu bisa dijadikan panutan manakala konsistensinya tinggi karena cintanya kepada rasulullah saudaku ma'ahatullah alim mereka benar dalam janjinya kepada Allah sebagian mereka ada yang telah menunaikan janjinya mati syahid sebagian mereka ada yang menunggu-nunggu kapan dapat kilirahnya mati syahid dan mereka tidak pernah merupak janji itu sama sekali ini sebetulnya ayat ini rentetan surat ahzat tapi cukup menarik kejadiannya lebih dominan pada waktu perang uhud dimana anas bin nadir anas bin nadir menyesal banget menyesal kenapa tidak sempat ikut perang badar padahal perang badar perang yang mengerikan 300 orang lawan seribu tapi dia menyesal menyesal tidak bisa ikut maka dia mengatakan penyesalan itu diungkapkan aku absen dari perang badar karena memang aku tidak dengar coba kalau nanti Allah memperlihatkan kepadaku kesempatan untuk kutunjukkan kesetiaanku cintaku kepada Allah dan Rasulnya Allah akan tahu apa yang aku lakukan datanglah perang uhud datanglah kekalahan yang menimpa kaum muslimin pasukan kocang kacir rambing kesana kemari subhanallah lihatlah bagaimana dia karena cintanya kepada Allah kesetiaan kepada Rasulnya mengatakan Allahumma inni agra ilaika mimma sona ahau la wa a'tadiru ilaika mimma sona ahau la fatakaddam wa kala inni la ajiduri hal jannati duna kutun dalam pendisi demikian dia langsung mengatakan ya Allah aku kelepas diri apa yang dilakukan oleh musuh-musuh yaitu orang-orang musyriki dan saya mohon maaf apa kesalahan yang dilakukan oleh teman-temanku karena mereka lari dari peperangan ya katakan aku telah mencium aroma aroma surga dibalik gunung maka maju 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 sampai selesai peperangan diselesai peperangan Rasulullah s.a.w. memerintahkan para sahabat untuk mencari beliau ternyata ditemukan beliau dalam kondisi akhir kehidupannya salam Rasul disampaikan kepadanya dan beliau mengatakan beliau salami ila Rasulillah inni wajat turi hal jannah aku telah mencium aroma surga sekarang sebentar lagi aku ketemu dengan Allah kasih tau ya kepada Rasul aku telah mencium surga dan kasih tau kasih tau kepada kaumku bahwa mereka tidak punya alasan tidak disiksa oleh Rasul kalau sampai Rasul terkena luka kok mata mereka masih ada yang berkedip mata mereka masih berkedip kok ada yang masih melecehkan Rasulullah mereka jangan merasa aman disiksa oleh Allah kemudian membusykan nafas dan tidak kenal siapa dia kecuali adilnya dari luka-luka yang sudah penuh dalam ibunya kecuali satu tanda di jari-jarini dari itulah wa fihi wa fi amfali anzal Allah minal mu'minin arijalun sodaku ma ahadullah alih fa minhum man qadha nahbahu wa minhum mayantadir subhanallah cinta itu membuat hal luar biasa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimingi-mingi obat mengimingi-mingi hasil daripada cinta inna akrabakum inna akrabakum inna ahabbakum ilahya wa akrabakum minni majlisan yaum al-qiyamah ahasin hukum akhla sesungguhnya orang yang paling orang yang paling aku cintai diantara kalian sesungguhnya orang yang paling aku cintai diantara kalian dan paling dekat posisinya di samping pada hari kiamat majlisnya tempat duduknya ahasinukum akhlakum orang yang paling baik akhlaknya sungguh kalau kita mencintai seseorang kita ingin meniru segala-galanya dan yang paling menonjol bagi rasul adalah akhlaknya paling menonjol itu akhlaknya maka para sahabat itu berlomba-lomba di dalam meniru rasul sesuai dengan kadar cintanya kepada rasul itu terkenal beliau sangat cinta kepada rasul sampai hal-hal yang sepatnya mubah pun diikuti bahkan termasuk akmal jibiliyah perbuatan manusiawi perjalanan ke Mekah beliau berjalan kemudian mampir di satu tempat seakan-akan mau buang air kemudian berdiri kenapa aku lihat rasul melakukan padahal buang air itu akmal jibiliyah waktunya gak bisa ditentukan itu meniri ma'asir al-muslimin hafidhukumullah untuk itu saya ingin mengatakan sejauh mana kita bisa menanamkan loyalitas kita kepada Allah kepada rasul kepada Islam termasuk juga sebetulnya sejauh mana kita menanamkan cinta anak-anak kepada gurunya kepada kita kalau kita berhasil anak itu cinta kepada gurunya dan gurunya memiliki keistimewaan keistimewaan pasti ngikut al-mar'u ala dini khalilihi al-mar'u ala dini khalilihi seseorang itu agamanya kualitas agamanya tergantung kekasihnya karena dia akan niru niru agama kekasihnya khalilih nah orang tua yang tidak bisa menanamkan cintanya kepada anaknya maka akan kalah dengan khalil anaknya anaknya punya khalil punya temen yang sangat akrab dia akan meniru temennya daripada bapaknya dan ibunya kita buru tapi tidak ada hubungan cinta sama sekali antara kita dengan murid kita tidak berpengaruh kita ingin melakukan perubahan apa yang melakukan perubahan anak itu lebih lebih dekat dengan kekasihnya dengan teman akrabnya maka kepada siapa dia bermesraan kepada siapa dia berkasih sayang tidaklah dia lihatkan agama seperti itu inilah bagaimana kita menanamkan cinta kepada kebenaran cinta kepada Rasulullah maka di depan mata kita dan di hati kita harus jelas harus jelas sirah Nabi berhasil menanamkan menanamkan anak kita untuk cinta Rasul orang yang paling berhasil diantara kita adalah yang berhasil menjadikan anak itu cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah cinta kepada Islam cinta kepada syariat Islam cinta kepada kebenaran cinta kepada nilai yang luhur dan berhasil menjadikan anak kita dicintai Allah dicintai Rasulullah dan terefleksikan dalam diri mereka ajaran Islam kita ingin melakukan perubahan dengan cinta cinta itu adalah loyalitas itu adalah energi tanpa batas kalau orang sudah cinta ya Allah segala galanya dilakukan tapi kalau orang yang tidak suka orang tidak suka dengan gurunya itu menyebabkan pelajarannya pun tidak disukai akhirnya sebagaimana anak tidak suka dengan pelajaran lama-lama tidak suka dengan gurunya juga untuk itu Al-Quran maupun sunnah Nabi banyak sekali menyebutkan sebab-sebab kenapa kita mencintai Allah cintai Allah dengan sebab apa yang telah memberikan kalian kenikmatan kepada kalian maka dalam ayat Al-Quran Al-Karim betapa Allah menunjukkan cintanya kepada hambanya perhatian kepada hambanya sehingga hambanya itu mencintai Allah Alam Taraw An-Nallaha sahkara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbahu alaikum ni'mahu zahirata wa batinat apa nunggu perhatikan bagaimana Allah menundukkan langit dan bumi buat kalian melubahkan kenikmatan kepada kalian baik zahir maupun yang batin siapa Allah karena ingin supaya hambanya cinta kepadanya sampai Allah mengatakan padahal Allah tidak butuh kepada hambanya tapi ingatlah aku aku akan ingat kepada kalian inilah guru itu adalah perasaan guru itu adalah cita rasa guru itu adalah iman transfer iman harus diutamakan sebelum transfer iman jadi cinta itu bisa membawa kebaikan bisa membawa malapetaka kalau orang cinta kepada kerusakan kepada orang yang rusak dan orang yang rusak berhasil menanamkan cinta pengikutnya pengikutnya dibawa kemana siap mati walaupun membunuh saudaranya sendiri nah itulah kalau itu strategi dilakukan orang-orang kafir dan itu fitro itu fitro mestinya kemudian itu kita gunakan untuk implementasi dalam pendidikan kita waktu sudah jam 7.40 saya kira cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh